Intro Hai sahabat radar Jogja, kenalin aku Rahma dan siang ini aku bakal makan di Ayom. Yuk ikutin aku! Jadi pikiran kita untuk membuka Ayom ini dari COVID kemarin. Nah, karena social distancing dan banyak keluarga yang istilahnya terpecah gitu loh. Jadi kita melandas-berasangi buat membangun Ayom ini sebagai wadah, dimana keluarga itu bisa kembali akrab, kembali erat, dan kembali bersatu. Konsep dari Resto Ayom sendiri kita menyediakan ruang outdoor dan indoor, dimana kita adalah restoran yang ramah anak, ramah keluarga, dan nyaman. Dimana kan restoran yang lain kan itu sekedar makan. Kita gak sekedar makan, kita bisa bercerita, anak-anak bisa main disini dengan rumput-rumputnya yang asri, terus kita kembali ke alat gitu konsepnya. Kita namanya Ayom, itu dalam arti mengayomi. Jadi, semua yang datang kesini kita ayomi, dan semua yang datang kesini harapannya kita aman, nyaman, serta betah tinggal disini. Untuk bestsellernya kita ada sate ayam sawah, dan sate itu kita beda dengan sate yang lain. Kita gak dibakar yang menimbulkan kanker, tapi kita di-grill. Dengan daging paha ayam yang tanpa tulang, kita grill dan kita kasih bumbu rahasia yaitu bumbu kemangi, secara garis besarnya dengan bumbu-bumbu kas ayom, yang bentuknya terus rasanya itu gak ada di tempat lain. Untuk minumannya kita ada senandung, ada mandala wangi, dan lain-lain. Para keluarga-keluarga sekalian, anak muda ataupun orang tua di ayom, kita menyediakan kenyamanan. Dan apa? Orang gak sekedar makan ke ayom. Jadi, mereka pasti mencari keamanan dari servis kita. Kita utamakan servis, kemudian rasa kita. Gak ada duanya. Nah, yang terakhir, kita menyediakan tempat yang nyaman, yang asri, yang dimana orang yang telah penat dari kehidupan kota, perkotaan, yang padat, polusi, dan lain-lain, kita sediakan sawah, kita sediakan rumput-rumput hijau, dimana refreshing otak itu diperlukan. Bukan sekedar makan, tapi membahagiakan. Kalau ingin mengetahui suasana di ayom, atau ingin mengetahui apapun tentang ayom, bisa dilihat di Instagram, at ayomjogja, ataupun kita lagi membangun TikTok, ayomjogja juga sama namanya. Itu kita ada histori, ada cerita, terus ada suasana, dan spot-spot foto di sana, kita upload. Oke. Untuk ini ada sate ayam. Silahkan? Masih, Mbak. Nah, di sini ada empat menu best seller dari ayom. Pertama ada sate sawah, terus kemudian ada sate ayam sawah dengan butter rice, lalu di sini ada ayam sambal hijau dengan nasi daun jeruk, dan terakhir ada bebek tengil dengan nasi kemangi. Nah, di sini aku mau nyobain yang mana dulu ya. Soalnya kelihatan enak semua nih. Kayaknya sate dulu nih. Enak banget. Dagingnya empuk. Katanya tadi rahasianya ada bumbu kemanginya. Kelasa banget bumbunya. Nah, selanjutnya aku mau nyobain ayam sambal hijau dengan nasi daun jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi daun jeruknya enak banget. Sambalnya juga nggak begitu berdas. Recommended banget buat dipesan yang ini. Nah, selanjutnya aku mau nyoba yang ini nih. Kayaknya enak banget nasinya. Kita cobain ya pakai sambalnya. Enak banget. Aku mau nyobain minum. Yang katanya di sini juga bestseller. Namanya Arum Malata. Seger banget. Nah, jadi gimana? Menarik kan makan siang di ayam? Makanannya enak banget dan suasananya pun juga sejuk. Jadi, kapan kalian kesini buat nyobain menu-menu yang ada di ayam Jogja? Makasih ya udah nemenin aku makan siang di ayam Jogja. Aku Rahma pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya Radar Jogja Channel. And see you!